Sial bagi Tottenham Kebobolan 2 gol tanpa balas dihajar oleh Manchester United di Old Trafford dan Fed bermain baik bungkam kritikan fans Berikut ulasannya yang telah kami rangkum di Ulas Sports Manchester United memetik hasil positif di pekan ke-11 ajang Premier League 2002, 22-2002 13 usai menghajar Tottenham konskur dengan skor meyakinkan 2-0 Duel yang dikelar di Old Trafford pada kamis dini hari waktu Indonesia Barat 20 Oktober 2022 berjalan sengit Awalnya kedua tim main berhati-hati sembari mencari celah untuk membobol gawang lawan Memperbalukan Tottenham Hotspur dengan skor 2-0 pada laga lanjutan Liga Inggris 2002, 22-2002 13 di Stadion Old Trafford Kamis tanggal 20 Bulan 10, 2022 Tambahan 3 poin ini membuat setan merah kembali bergairah Serangan bertubi-tubi setan merah berawal dari tendangan Fred Akhirnya berbuah gol Fred beberapa kali mencoba tendangan dari luar kota penalti Namun selalu gagal Akhirnya menit ke-47 Berawal dari serangan balik cepat Tendangan Fred dari luar kota penalti Tidak sengaja menyentuh kaki Dait Tottenham Benjamin Davies Sehingga membuat arah bola berubah Dan mengetoh keeper Hugo Lurie Umbul 1-0 atas Tottenham Dan sial bagi Tottenham Gawang Hugo Lurie kembali kebobolan di menit 69 Melalui aksi Bruno Fernandes Kedudukan kembali berubah menjadi 2-0 Di sisa waktu pertandingan Baik Manchester United maupun Tottenham Saling jual beli serangan Namun hingga pertandingan usai skor 2-0 Untuk kemenangan setan merah tak berubah Dengan kemenangan ini Manchester United masih bertahan Di posisi kelima klasemen Premier League Sementara dengan torehan 19 poin Dari 10 laga Mereka kini hanya berselisih 1 poin saja Dengan Chelsea di posisi keempat Yang gagal memetik poin sempurna di pekan ke-11 Yang itulah ulasan untuk kemenangan Manchester United Bagaimana menurutu dan berikan komentarmu Salam ulas sports Salam olahraga Salam ala Terima kasih telah menonton!